hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel kelas misteri mana-mana teman-teman hari ini semoga selalu sehat dan selalu dalam minum Allah SWT baik teman-teman semuanya hari ini kita akan ya kembali lagi di motor kuliah studi kelayakan bisnis yang hari ini akan kita membahas ya mengenai berapa dasar-dasar mengenai studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis yang dimana teman-teman rata-rata yang mengambil mata kuliah ini berada di semester 7 ya ya mudah-mudahan teman-teman dapat bisa memahami apa yang disampaikan ya sedikit dengan apa yang disampaikan dan insya Allah materi ini juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya oke baik teman-teman semuanya nah disini kalau kita lihat ya gambaran dari usaha tadi ya gagasan usaha kita mulai dari gambaran dasarnya dulu ya ya di sini ya di studi kelayakan usaha ini atau studi kelayakan bisnis ini ya ketika teman-teman dalam berusaha ya agak gagasan atau studi itu tidak selalu berhasil ya ketika melaksanakan dalam artian ya biasa ada peta penyebab kegagalan ya sebarang lakukan ya misalnya teman-teman ketika sudah kita sudah Oh kita kita dalam berusaha ternyata ada kegagalan ya mungkin ada beberapa faktor ya penyebabnya ya pertama mungkin ya tidak memiliki kontrol inkomerasi dalam pasar ya mungkin itu bisa terjadi nggak mungkin kita tahu pasarnya kita belum tahu ternyata pasarnya suka ini atau minatnya ini seperti itu kemudian tidak memiliki kontrol inkomerasi tentang persyaratan teknis dari usaha ya itu salah satunya kemudian yang ketiga mungkin juga aspek finansial ya nggak tahu nih bagaimana hitung-hitungannya pencatatannya dan lain sebagainya dan kemudian kita tidak punya keunikan ya keunikan dari produk yang ditawarkan kemudian berapa kemudian terakhir berapa aspek sukin terhadap usaha mungkin itu pembuatan CV PT dan lain sebagainya ya dan martin itu aspek legalnya dalam ha teman-teman usaha yang teman-teman dirikan ya bentuk badan hukumnya nah mungkin itu lanjut nah teman-teman semuanya di studi kelayakan bisnis ini atau SKB ini ya apa sih studi kelayakan bisnis atau SKB ini nah kita sebenarnya ya inti dari SKB ini ya belajar secara mendalam ya tentang usaha atau bisnis yang kita jalankan itu kira-kira layak atau tidak ya usaha itu untuk dijalankan ya Nah disini juga untuk guna untuk meneliti secara sungguh-sungguh ya datang informasi ya kemudian selanjutnya kita ukur kelayakannya dengan beberapa metode tertentu apakah bisnis yang dijalankan itu layak atau tidak atau bisnis atau usaha yang dijalankan itu layak atau tidak dan apakah bisnis atau usaha yang dijalankan itu memberikan manfaat finansial maupun non-finansial bagi kita yang melaksanakannya ataupun sebagai kita apa namanya analis ekonomi kita melihat bisa kita juga bisa menilai atau ya menganalisis usaha orang itu layak atau tidak untuk dijalankan nah tujuannya apa sih tujuan dari studi kelayakan bisnis atau tujuan dari mempelajari tentang studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis ini yang pertama yang pasti ya pasti kita kalau misalnya kita dalam merancangan usaha pasti usaha kita nggak ingin ya ada resiko kerugian ya kemudian yang kedua kita memudahkan juga dalam pembuatan perencanaannya nah kalau ada studi kelayakan bisnis tersebut kita oh ternyata step by step usaha yang harus kita jalankan itu seperti ini nah kemudian apa yang harus kita jalankan planning planningnya dan lain sebagainya ya dan kemudian yang ketiga itu memudahkan pelaksanaan pekerjaannya ya dalam artian kita dalam melaksanakan bisnis itu kita tahu nih ya kita kita tahu bahwa oh ada tahap-tahap yang harus dilaksanakan dan kita bisa mencapai tahap-tahap itu dan salah kemudian tujuan yang selanjutnya adalah dalam studi kelayakan bisnis memudahkan kita dalam pengawasan ketika sudah ada perencanaan atau studi awal kita lebih mudah nih dalam melaksana pengawasan ya oh ternyata dalam pelaksanaan ini ada kurangan-kurangan ada ada hambatan-hambatan atau harus ada yang diperbaiki nah kemudian yang terakhir adalah memudahkan untuk dalam pengendalian usahanya berarti an mitigasi-mitigasi risiko yang apa harus dilakukan ya oke nah tadi ya tadi sudah belajar tentang apa itu studi kelayakan bisnis kemudian tujuannya kemudian kita masuk ke manfaatnya ya manfaat ya manfaat dari studi kelayakan bisnis atau SKB itu sendiri ya Nah kita ada beberapa lihat pertama kita membahas dulu investasi ya capital expenditure ya apa investasi itu adalah modal yang dikeluarkan capital expenditure expenditure itu adalah pengeluaran kapital itu modal jadi modal yang dikeluarkan ya ya dalam artian modal itu ada investasi itu berarti arti penting ya pertama punya konsekuensi jangka panjang pasti ya jangka panjangnya gimana investasi kita yang biasanya imunnya juga menyangkut jumlah yang besar investasi ya kemudian komitmen yang tidak mudah diubah dalam artian kalau ketika sudah investasi suatu barang kita harus tumbuh itu dan biasanya tidak mudah diubah dalam jangkupan ku pendek ya manfaatnya manfaat manfaatnya kira-kira apa dari situ ya ada manfaat finansial ya ada studi kelayakan bisnis ada manfaat finansial apa itu manfaat finansial manfaat finansial merupakan manfaat apa iya yang keuangan atau pencapaian ke penghasilan atau keuntungan ya manfaat ekonomi nasional ya kita dengan melakukan investasi atau studi kelayakan bisnis ini dalam melakukan usaha itu pasti ada berdampak pada ekonomi nasional itu penangkatan GDP ya gross domestic product ya kalau misalnya daerah berarti PDRB ya produk domestik regional brutonya kemudian manfaat sosial ya manfaat sosial akan dirasakan oleh masyarakat ketika kita juga mulai mengembangkan usaha ya nah studi kelayakan bisnis ini dilakukan tergantung dari faktor ya ada beberapa faktor ya pertama ada besar kecilnya dana investasi kemudian bisnis senti kemudian akan memiliki yang berpengaruh dalam artian ada berapa hal-hal yang tergantung bergantung ya pertama besar kecilnya ya kemudian ya asertensinya bisnis bisnis senti ini dalam artian ketidakpastian bisnisnya ya kemudian komisi variabel nah variabel-variabel yang kompleks atau banyak yang berpengaruh dari usaha yang dijalankan nah seperti itu ya teman-teman nah kira-kira siapa sih pihak yang berpentingannya dalam langkah studi kelayakan ini ya siapa yang berkepentingan atau yang membutuhkan ya dari studi kelayakan bisnis ini ya yang pertama yang bergantung dengan studi kelayakan bisnisnya pasti adalah pelaku bisnis investor ya karena itu akan berorientasi langsung pada profit dan apa namanya keuntungan ya ya menambah keuntungan pada pemilik modal ya ketika layak ya sudah-sudah kurang studi kajian atau ya sudah dilakukan studi ya kajian kelayakan usaha maka ketika ada orang memiliki investasi akan mudah oh ternyata ini sepertinya akan menguntungkan nah ketika dia investor itu mulai ini menguntungkan maka dia akan tanam modal disitu ya kemudian bagi kreditur ya adanya keamanan dari dan yang diseluruhkan dalam artinya gini ya ketika ada bank ya ketika ada bank dia juga kan namanya bank ini kan fungsinya salah satunya ada intermediary ya antara yang memiliki bank ada antara orang yang memiliki lebihan dana dan orang yang membutuhkan dana dan ketika dia ingin menyalurkan bentuk dalam bentuk kredit dia akan lihat juga nih ya usaha orang itu gimana nih layak atau dibiayai nah gitu ya kemudian bagi pemerintah gimana ya bagi pemerintah otomatis ya ketika ada usaha ketika ada pembukaan lapangan usaha baru atau ada usaha baru yang dibuka ada investasi baru itu akan menyebabkan atau akan ya apa namanya ya berpengaruh terhadap kesempatan kerja yang ada ya tingkat pengangguran akan berkurang kemudian perluasan kesempatan kerja lapangan kerja terbuka ya kemudian ya menambah pendapatan bagi masyarakat dan lain sebagainya ya kemudian ketika itu ada keuntungan dan bayar pajak maka dapat juga devisa bagi negara ya kemudian manfaat positifnya bagi masyarakat gimana ya otomatis ya ketika ada lapangan kerja terbuka ada usaha yang dibuka maka bagi masyarakat juga akan apa namanya ketika lapangan kerja terbuka lebar maka tingkat pengangguran akan mengecil maka tingkat kriminalitas juga akan mengecil nah seperti itu jadi saling berpengaruh dan itulah yang disebut dengan multiplayer efek dari usaha-usaha yang dilakukan dengan studi yang sudah dilakukan dengan baik ya dan artian studi kelainan usaha ini biasanya dilakukan dalam usaha-usaha yang besar maupun usaha-usaha yang kecil ya namun untuk teman-teman semuanya yang baru mulai bersebut bisnis ya kalau misalnya masih kecil-kecilan dalam tingkat mahasiswa coba aja dulu ngapa dilaksanakan dilakukan dikerjakan ya dan artinya juga harus ada coba buat-buat hitungan-hitungan kelayakan usahanya ya gitu ya supaya teman-teman dalam usaha yang juga ada teori masuk di situ ya boleh langsung praktek tapi juga memang berbasis teori yang oh harusnya saya seperti ini harusnya saya seperti ini seperti ini gitu ya nah ada fakta lapangannya ada ada aspek pasarnya kemudian ada aspek teknis aspek lingkungan di industri aspek management aspek juridis dan aspek keuangan tadi yang kita belajar ya dan sebelumnya ya oke baik kita lanjutkan nah tips penting ini studi kelayakan bisnis ya tips penting dalam studi kelayakan bisnis ya yang dilakukan harus dilakukan yang pertama ya tips penting studi kelayakan bisnisnya ada ada kelengkapan ya kekuratan data informasi ya dalam artian sebelum melakukan studi kelayakan bisnis terhadap suatu usaha kita harus punya dulu kelengkapan dan keakuratan data yang kita punya ya jadi informasi data itu harus akurat harus lengkap ya kemudian ada tenaga ahli dan timnya ya jadi dalam artian ketika dalam melakukan studi kelayakan bisnis itu biasanya ini studi-studi usaha atau ini untuk dilakukan biasanya untuk usaha-usaha atau pemukaan usaha-usaha yang besar ya itu ada tenaga ahlinya dalam artian ya mahasiswa di sini ya dalam artian kita nih dalam proses membelajari dalam proses untuk menjadi ahli gitu ya Nah dalam artian ketika itu kita lakukan terus kita pelajari terus gini menurut kita sedikit punya ilmu itu ya dalam studi kelayakan kemudian ada penentuan metode nih ya metode apa yang dilakukan ya dalam studi kelayakan bisnis ada berapa yang metode yang dilakukan ya jadi dalam artian tidak hanya sembarangan ada alat ukur yang tepat yang digunakan kemudian ya dalam tim studi itu ya dan tim studi kelayakan itu atau orang-orang berperan dalam melakukan studi kelayakan bisnis harus ada loyalitas loyalitas dalam artian ketika satu tidak berkerjasama baik maka ada kepincangan yang terjadi ya maka dalam satu tim studi kelayakan itu harus benar-benar yang solid loyal terhadap timnya dalam melakukan studi kelayakan nah ya Nah data informasi dilengkap semacamnya jadi jadi memang harus jelas ya ya data kalau misalnya menghambat itu apa faktor menghambatnya itu terjadi ya data informasi dilengkap tidak telitis salah perhitungan ya melakukan yang salah kondisi lingkungan yang tidak dihitung benar-benar dan usur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu dalam dalam analisis tersebut atau dalam usaha itu ya baik lanjutkan nah bagaimana bisnis project cycle nya atau sirkulasi bisnisnya ya nah dalam sebuah usaha ya dalam sebuah usaha yang pertama yang pastinya ada identification ya atau atau apa ya mengindifikasi dulu ya apa nih modis apa kita mau kerjakan apa yang kita mau edit apa namanya lihat ya apa yang kita mau ya analisis kita akan melakukan yang pertama ya mengindifikasi dulu ya masalah-masalah yang ada ya kemudian menyiapkan ya preparation ya ya jadi informasi-informasi yang ada itu kita kumpulkan kita seleksi ya kemudian tahap ke analis apresialnya menghitung ya apresial itu kalau misalnya kalau dalam properti itu penilaian abunan misalnya gitu ya kalau misalnya ini berarti kita penilaian dari usaha yang akan dilaksanakan ya kemudian masuk ke evaluasi ya evaluasi kemudian setelah di itu segala macam kemudian di evaluasi Oh ternyata di evaluasi seperti ini seperti ini seperti ini ya Nah kemudian baru setelah di evaluasi Oh ternyata boleh nih Nah setelah boleh lanjut ke lima baru ke implementation nya ya implementasinya Oh ternyata harus di implementasikan ya kemudian dilaksanakan ya kan kemudian lanjut ke proyek operation ya kemudian proyek usahanya ya kemudian dilakukan dan jalanlah proyek usahanya itu dalam di operasional in operation nya ya kemudian ke monitoring ya masuk ke monitoring atau kontrol ya monitoring dalam kontrol ini dalam artian ya kita memonitor atau mengkontrol dari usaha yang dijalankan ya kemudian setelah itu jalan usaha berapa periode tertentu kemudian dilakukan evaluasi atau evaluation yang seperti itu adalah dari bisnis proyek cycle nya nah kemudian Hai Nah di sini ya gambaran tadi ya Nah time implementasi adanya bisnis proyek cycle tadi ya lahirnya di proyek ya market-based project research-based business project please see bisnis proyeknya jadi ada ide proyeknya dulu ya Oh market-based marketnya atau pasarnya gimana resursinya sumber dayanya gimana alisinya aturannya gimana ya menetap persiapan analisisnya penggunaan data pasar ya kemudian infeksi proyek bisnis ya pemasaran gimana lingkungan istrinya gimana teknisnya gimana manajemen hukum dan keuangan yang gimana udah antara penilaian apreselnya perizinannya gimana sumber penyayangnya bagaimana nih nanti pengelolaannya gimana nah baru masuk ke tahap implementation prakontruksi dalam artinya kalau itu misalnya pembangunan gedung restoran menung gedung hotel atau misalnya bisnis sebesar lainnya ada namanya prakontruksi sebelum konstruksi atau masa konstruksi ada saat konstruksi praoperasi setelah dilakukan operasi masa operasi masa operasi itu masa pelaksanaannya tahap epolasi menggunakan monitoring dan evaluasi kinerja yang tadi kita bahas ya di circle ini ya oke baik lanjutkan nah tahapan studi kelaikan usaha ya tadi nah ya ini tahapan studi kelaikan bisnisnya ya ada pengumpulan data ya pengumpulan data data dikumpulkan kemudian diolah kemudian di analisis nih nah setelah di analisis baru diambil keputusan bahwa layak atau tidak dilalankan untuk usahanya itu ya kalau dia layak maka direkomendasikan melaksanakan usaha tapi kalau tidak layak maka usaha itu sebaiknya dibatalkan nah itu tahapan studi kelayakan bisnis ya gambarannya tahapan-tahapan dari studi kelayakan bisnis alurnya nah kemudian masuk ke dalam aspek kajian ya ya nah aspek kajian dalam mengulasi peluang usaha studi kelayakan bisnis ya nah yang pertama yang pasti apa aspek juridis ya ada berapa aspek ya aspek kajian dalam mengulasi peluang usaha studi kelayakan bisnis ini yang pertama ada aspek juridis jadi kita bahas hal satu yang kedua itu ada aspek apa aspek teknis dan teknologi teknologi kemudian ada aspek pasar dan pemasaran mudah aspek finansial kemudian ada aspek organisasional kemudian ada aspek persaingan atau sosial ekonomi kemudian ada aspek kajian ya atau amdalnya mesis dampak lingkungannya nah kita bahas satu-satu ya kita pendek-pendekkan aja karena panjang ya yang pertama ada aspek juridis ya temen-temen ya pertama ada aspek juridis temen-temen perhatikan nah disitu ada aspek juridis nah temen-temen lihat bahwa aspek juridis ini meliputi kelengkapan usaha ya ya semua usaha ya misalnya penilaiannya meliputi dari misalnya perusahaan berbadan hukum apa apakah perseroa persiorangan atau perusahaan negara atau daerah WMN WMD PT firma bisa CV operasi atau yayasan ya Nah dilihat dulu izin-izin memiliki ya sertifikat tanahnya dan pendukung-pendukung lainnya jadi dalam belakang usaha ya ada berapa aspek yang kita nilai dulu yang kita lihat dulu ya tidak semarangan ya Nah seperti itu ya pelaku bisnisnya bentuk badan usaha seperti apa identitas pengelola bisnisnya siapa orang-orang yang siapa-siapa aja nih bisnis jalankannya apa aja lokasi waktunya gimana ya dan bukan pemberitaan masyarakat gimana itu aspek juridisnya dalam maksudnya aspek keaslian atau kesengguran dokumen-dokumen dari usahanya ya nah bentuk badan usaha nah tadi kan ada bentuk badan usaha ya ada persorangan perusahaan nah kita teman-teman sebagai gambaran ya supaya tahu Oh ternyata bentuk-bentuk usaha itu ada-ada berapa loh nah pertama yaitu ada persorangan ya persorangan itu ya pemilihannya seorang pasti namanya juga persorangan ya Nah tidak merupakan persorangan khusus ya jadi lebih simpel ya Nah dia manajemennya sederhana ya modal tidak besar dan jangan jawab pada hanya pada pemilik mudah ada firma teman-teman seringkan dengar firma ya tapi yang paling sering mungkin teman-teman paling sering dikenal Indonesia adalah PT atau persorangan terbatas ya bersama CV tapi ngapa teman-teman kamu juga harus tahu nih ternyata badan bentuk badan usaha itu tidak hanya CV atau VT tapi ada juga berapa yang lainnya firma pemirma itu miliknya dua atau lebih ya menjalankan perusahaan sama perusahaan pendiriannya melalui akta resmi ya berita channel negara di bawah di bawah tangan ya dalam artian ini hanya di bawah tangan dalam artian kesepakatan pihak terlibat aja ya udah bentuk organisasi besar dan menjauh aktif modal liporo dari mereka terlibat kemudian sama-sama ya modal terlibat itu dari orang-orang yang terlibat yang modal yang ada ya tanggung jawab adalah berada pada tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab sekaligus yang timbul ya itu tadi firma ya kemudian ada CV ya ini paling masih sering dikenal oleh kita ya persekutuan tersepercayaan terhadap sekutu yang bertanggung jawab ya terhadap sekutu yang berdiri sebagai memberi modal ada memberi modal yang mudah ada sekutu aktif yang bertanggung jawab yang jalankan menjalankan ya nah tanggung jawab hanya sebatas modal atau terbatas ya jadi untuk tanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan jadi ada sekutu aktif sama sekutu pasif ya untuk senkomenditer ini ya ada menjalankan ada yang menyotor modalnya nah ini persekutuan terbatas yang paling sering di kita tahu ya dimana nah ini bentuknya badan hukum ya diri merasakan perjanjian yang melakukan kegiatan dengan modal tertentu dimana ya modal terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan undang-undang setelah peraturan pelaksanaannya ya Nah disini pendirian dilakukan atas perjalanan terbihan terlibat bentuk sesuai dengan usaha bentuk PT nya ya saham modal terbagi dalam bentuk saham jadi saham-sahamnya dalam satuan lot ya nanti ya kemudian mengerti peracara atau menang undang kemudian luasnya bidang usahanya apa-apanya kewenangannya apa-apa aja nanti dicantumkan di akta notarisnya yang tanggung jawab dilakukan beratas pada modal yang disetorkan jadi misalnya kita nih ada berapa uang pengen beli saham orang nih jadi kita sudah sebagai pemilik perusahaan namun minim apa namanya tidak ya kalau misalnya kita kecil berarti kita coba pemilik sebagian kecil aja dari perusahaannya ya ah nah berdasarkan pemilikannya ada berapa nih ya persyaratan terbatas ini PT ini ada berapa ada berapa ya macam ya Nah ada persyaratan terbatas biasa pendiri penggang saham dan pengulus adalah warga negara ya dan badan komunitasnya tidak ada mengelasing ya udah persyaratan terbatas terbuka TBK ya Nah biasanya temen-temen sering ya PT gudam garam TBK ya besok perusahaan rokok dia PT apa TBK punya ada indofood TBK sukses makmur TBK nah itu perusahaan yang diberikan mereka penana modal ya mungkin kan warga negara atau asing menjadi pendiri yang mengesahkan dalam dan pengurus jadi PT itu bebas ya kalau sudah trik TBK siapa aja boleh memiliki baik asing maupun lokal ya Nah persyaratan terbatas persero ya ini persero khusus ya pilih pemerintah melalui WMN ya ini persero itu biasanya PT yang dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk WMN ya menguruskan ke pengurusannya tunduk pada aturan WMN ya misalnya PT Pertamina persero ya PT Taspen dan persero ya perusahaan biasanya ditulis persero di belakang 6 perusahaan seperti telkom ya telkom persero ya nah berdasarkan status perseroan terbatas ada perseroan tertutup dan ada perseroan terbuka ya perseroan tertutup gimana modal jumlah pemegang saham memenuhi kriteria tertutup dan tidak melakukan penawaran tidak IPO ya tidak melakukan IPO dan tidak melantai di bursa saham ya hanya pilih internet pribadi saja tapi yang perusahaan PT yang perseroan terbuka itu modal dan jumlah pemegang sahamnya memiliki kerja perusahaan melakukan penawaran umum ya dalam artian sudah melakukan IPO ya ini saya public offering ya sudah melakukan apa namanya melantai di bursa saham ya jadi bisa dimiliki oleh semua orang ya semua orang baik itu individu perusahaan maupun dari lokal maupun yang asing ya nah jadi seperti itu ya nah ini gambaran ada modal dasar perusahaan terbatas ya modal yang terhadap waktu notaris semudian ada modal yang ditempatkan dan keluarkan capital modal yang ditempatkan lagi ya menjadi modal di store ya oke ya nah tata cara penderian PT ya ya ini ada beberapa ya ya teman-teman ya ini sebagai gambaran aja ya sebagai teman-teman tahu ternyata ke ya siapa tahu ya insya Allah teman-teman itu punya perusahaan pengen punya PT nah ini gambarannya tata cara persyarat penderiannya ya minimal seurangnya dua orang ya tuangkan dalam hakta notaris ya bahasa undang-bahasa Indonesia tergantung dari PT dalam hakta notarisnya mendapat pengesahan Menteri Kehakiman nanti ada sekarang sistemnya sudah online ya jadi pengesahan Menteri Kehakiman kita cukup online aja tidak perlu datang ke Jakarta sudah bisa kita urus ya pengesahan Menteri Kehakiman yang penting syarat-syaratnya sudah masuk dan di upload di website Kementerian Kehakiman ya Kemenkum HAM ya Nah sudah teraftar tadi ya ya perusahaan pengadilan tadi melalui notaris ya di mukaan beritaan negara ada ininya ada resminya ya ada situsnya resminya ketika kita membuat PT juga kalau kita namanya sudah ada menggunakan namanya sama itu nggak bisa ya nah modal sekurang-kurangnya 20 juta ya kemudian modal buatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasarnya kemudian modal dasarnya sebesar 50% dari modal yang ditempatkan itu gambarannya ya gambaran kecilnya nah ini kita lanjut aja Oh ya ya perusahaan negara ya perusahaan negara oke ya pasti modal kayak negara modalnya dari negara pemimpin Jakarta pemerintah yang sana perjan ya perusahaan jawatan perum perum apa perum peruri ya perum apalagi ya persero yang tadi ya ini perusahaan-perusahaan semua ya dan ada perusahaan daerah WMD ya kayak Bang Kalbar dan lain sebagainya Bang Jabar dan dia yayasan ada badannya ada yayasan ya ya ini ada badan usaha tidak mencari kunoan tab sosial tapi sosial gayasannya kooperasi-kooperasi badan beruntung orang badan hukum rosi merasakan badan besi kooperasi ada kooperasi nah oke tadi itu aspek juridis ya nah masuk ke aspek teknis dan teknologi teknis ya Nah ya adalah persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk berproduksi ini menjadi hal seperti diagram bawah ya ada aspek teknisnya ada kebutuhan lahan ya peralatan produksi bahan yang diperlukan proses pengadaan cara pembayaran gimana proses produksinya gimana jumlah tenaga kerja dibutuhkan tata letak layout mesin dan alatnya bagaimana atribut produksi ya dan lain sebagainya ya kemudian ada aspek teknis ke lokasi tadi udah ya Oke ini aspek pasar nah adalah analisis tentang karakteristik konsumen peluang resiko dalam pasar yang akan dimasuki ya secara fisik analisis aspek pasar menggunakan hal berikut ya oke pertama adalah nah perkembangan permintaan menawaran produk ya bagaimana di pasar perkembangan permintaan menawarannya gimana penawarannya banyak nggak atau gimana nih sedikit nggak seperti itu ya perkembangan harganya harganya memang gimana misalnya jika tahun terakhir kita harus riset dulu ya dan karakteristik konsumennya gimana ya misalnya produk kita makanan yang makanan anak-anak usianya berapa atau misalnya produk wanita atau kosmetik gitu ya target kita berapa nih ya kemudian jumlah konsumen terus potensialnya berapa nah kemudian pinjakan pemerintah gimana nih dilarang nggak makanan ini atau dilarang nggak produk ini gitu ya namunnya ada kondisi pemasaran di masa mendatang seperti ya perubahan permintaan gimana nih kira-kira lima tahun lagi ini masih laku nggak ya mudah perubahan selera konsumen kira-kira 2 tahun lagi konsumen gimana nih seleranya kita harus mengesuaikan ya mudah nasi-masi potensi pasar ya yaitu menghitung potensi penerimaan berdasarkan pembelanjaan adalah konsumen bagaimana nih pasar nih ketika sudah dijalankan atau sudah dimasukkan ke pasar potensi pasar yang gimana Oh aku nggak tidak misalnya seperti itu ya di gambarannya oke nah ini kita ada sebenarnya cara menghitung ya nah ini gambarannya ya teman-teman untuk menghitung potensi pasar nah ini ya nah ini berapa ya potensi pasar nah ini nggak apa kita skip aja dia mudah-mudahan adalah ada siapa tahu nanti insyaallah akhirnya masih sekarang masih apa namanya masih online nggak apa-apa nanti ada sudah ketika pandemi sudah berakhir mungkin kita bisa nanti berkuliahan dengan tata muka yang kita bisa sampaikan ya Nah kita langsung aja dulu untuk aspek pasarnya dan masuk ke dia oke oke ya baik sebentar nah ini tadi udah potensi pasar ini aspek pasarnya ya ya aspek pasar ya ya terkait dengan ya trennya bagaimana ya kemudian bagaimana teknik perapalan jualan jutsi metode-nya mudah-analisis trends with purpose method jadi ada ya ternyata pasar itu juga bisa dianalisis ya teman-teman alis industri nya gimana kira-kira masa pandemi ini laku nggak barang-barang ini misalnya Oh nanti ketika ada misalnya wabah atau misalnya sudah wabah sudah selesai gimana nih pasarnya lagi nih produknya harus laku yang gimana nih nah seperti itu oke oke kita lewat aja nah aspek masaran ya Nah kita harus paham ya aspek masaran adalah segmenting targeting and positioning ya segmenting tuh gimana ya segmennya gimana Nah misalnya kita mau jualan kita harus tahu nih pas pasar produk kita produk kita cocoknya segmen apa di grafisnya gimana daerah sejuk atau panas atau daerah pantai misalnya kita jual jual pakaian apa namanya jaket ya jaket dingin ya berarti kita harus jual ya grafisnya berarti daerah sejuk ya guna umurnya gimana demografisnya jenis kelamin agama pendidikan kepadatan penghasilan guna sosial lagi juga kita lihat budaya gimana kelas sosial psikologinya gimana pribadian sikap manfaat produk dan sebagainya ya nah targeting ukuran pertumbuhan segmennya guna positioning ya netifikasi keunggulan kompetitifnya ya depresis produknya gimana berapa banyak perbedaan dimosikan dan banyak perbedaan dimosikan dalam mengwujudkan dalam artian inilah ya position ini bagaimana ya posisi produk kita citra produk kita ya terhadap pasar ya ketika citra kita barang kita produk baru ketika misal pro-brand aku sudah sangat besar ya ternyata ada masuk lima nerale ya ternyata dia mau saya masuk citranya dia apa Oh asli ada manis-manisnya kemudian ada ada mineralnya kandungan mineral lebih tinggi jadi dia masuk ke situ ya positioning dari produknya ya oke ada pakai pakai misalnya bisa juga pakai produk marketing mix ya ya 4p ya produk price ya place sama promotion ya Nah jadi ada produk 4p itu logo motonya gimana sering pasaran price-nya harganya gimana bersaing nggak place-nya gimana ya distribusinya segala macam promosinya gimana untuk sales promotion dimana advertisement gimana ya personal selling gimana ya 4 itu 4x ya 4p ya sering di marketing mix ya oke oke apa ya Nah masukkan aspek finansial ya biar ini nggak terlalu panjang videonya nah aspek finansial ya pertama analisis kebutuhan modal ya modal kita berapa nih ya harus di analisis juga butuhan modal asis kebutuhan biaya usaha dalam perjalanan usahanya gimana nih berapa harus butuhkan ada variable variable nya biaya variable variable nya kemudian terakhir baru analisis rugi laba usahanya itu finansial yang paling penting ya berarti dibawah itu ada turunan turunan saja ya bagaimana analisis kebutuhan modal dasarnya ya modal tetapnya ya operasional ya modal kerja uang ke segala macam ya jadi analisis kebutuhan modal kemudian ada analisis kebutuhan biaya usaha biaya usahanya apa-apa aja dan analisis rugi laba usahanya ya oke ya secara awal ya nah ini benar banyak oke kita skip dulu sebentar nah aspek organisasi ya nah aspek organisasi ya aspek organisasi tentang jumlah dan kualifikasi SDM yang diperlukan untuk menjalani usaha ya dalam artian ketika ada usaha atau menjalani usaha ada juga yang dilihat itu aspek organisasionalnya bagaimana SDM nya bagaimana karyawannya pekerjanya mana jenjang karirnya gimana apa namanya punish and reward punish and reward nya gitu ya reward and punishment nya sebagian macam ya nah itu dari aspek organisasi juga dibutuhkan ya aspek persaingan ya aspek ini mengalisis tentang jumlah pesaing dan kekuatan kelemahan dari pesaing ya misalnya pangsa-pasar harga kuningkan produk jaring industri promosi teknologi dan lain sebagian jadi teman-teman ketika melakukan usaha juga harus dilihat aspek persaingannya jual dona ternyata dona lain juga banyak apa keunggulan kita apa kuningkan kita ada apa kelebihan kita kita harus cari itu ya kalau enggak kita akan menggelam dari produk-produk yang lain ya nah jadi seperti itu ya gambarannya ya nah yang terakhir mungkin ya ini yang terakhir aja nggak pakai sukses itu di kelayakan bisnis ya nah ya untuk menghindari atau memperkini risiko kegagalan dalam usaha ya dalam berusaha ini ya ini tips dalam berusaha ya atau kiap ya maka wirosan perlu melakukan evaluasi ya dalam artian ada empat tahap ya sebagai peluang usaha tadi sering disebut sebagai studi klien usaha ya umumnya terdiri dari empat tahap ya jadi wirosan melakukan evaluasi empat tahap ya pertama penuntukan tim kerja kemudian penusuran data dan informasi ya kemudian anis data dan informasi tadi dan pembuatan laporan ya jadi seperti itu ya gambarannya teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami yang sedikit ini seolah nanti akan ketemu di video-video selanjutnya mengenai studi kelayakan bisnis dan perkulian kita juga tidak apa tidak monoton seperti ini nanti juga mungkin mudah-mudahan sekalian dengan zoom nanti pasti dari gcr yang juga ada dan kita pakai bentuk-bentuk lainnya kemarin ada berapa mahasiswa yang berat untuk menggunakan zoom pak karena tidak semuanya punya koneksi yang baik ya nggak masalah ya makanya kita coba buat dengan YouTube ini ya mungkin itu aja teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan teman-teman bisa menarik dari semerah dari apa yang disampaikan nanti bisa diulang-ulang lagi ya bisa dipajari kembali bisa dilihat lagi apa yang telah disampaikan ya demikian terima kasih teman-teman semuanya semoga selalu sehat dan selalu dalam dimana Allah SWT kita akhirnya alhamdulillah terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya sahiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you